Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai karena sesuai dengan waktu yang sudah saya buat 15.45 karena hari hujan juga menatau listrik padam bulan nanti dan segala macamnya oke bahan untuk pertemuan ke-6 itu masih desain web tapi versi 2 sudah saya kirim file-nya di wag dan di modal juga sudah bisa anda download semuanya nah pembelajaran ini jangan anda anggap sulit karena ini hanya mengganti-ganti sesuai dengan ganda anda kalau anda sudah paham gantilah yang maksimal ya nah sekarang tampilan-tampilan apa saja dan file-file apa saja yang perlu anda ketahui dulu saya akan set dulu di file yang sudah saya kirim nah ini ada file-nya kebetulan saya buat lat 6.1 lat 6.1 copy lat 6.2 edit lat 6.3 itu penamaan aja nama itu bisa anda rename-rename nanti nah kemudian ada foto mimbar ini kebetulan foto saya juga saya masukkan itu nama filenya aja itu bisa aja anda ganti-ganti lagi nanti dengan foto anda dengan catatan jenisnya nanti jpg diatur dengan catatan kemudian ada logo unida itu kalau bisa logonya juga bisa anda ganti nanti sesuai dengan keinginan anda jenis logo itu png nah semuanya didasarkan seperti itu ya kemudian foto yang ada dalam gambar yang ada sekarang itu itu malin lokasi melin kundang saya buat malin satu nah jenis filenya jpg juga nah kemudian file bantunya adalah style 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 saja dan style 32 itu jenis penyimpanannya nanti CSS kalau file yang di notepad ada penyimpanan ada CSS dan ada yang HTML ya oke sebentar oke saya lanjut kembali jadi itu file-file nya ya jadi file ini yang empat ini yang HTML tetap ada nanti anda bisa jangan diganti file logo file malin file foto mimbar bisa anda ganti juga ya dengan foto anda sendiri atau foto produk anda kemudian style style 32 itu sudah file yang bawaannya nanti yang mana yang bisa anda ganti nah itu yang harus anda pahami oke kita lihat hasil yang web pertama stop ini nah hasil yang pertama seperti ini nah ada kelihatan semuanya ya nah nah pratikum APS kaki lima nah ini nanti bisa anda ganti nanti ya kemudian macam-macam produk hidangan tidak harus ini boleh anda ganti nanti apa maunya menu makanan atau apa silakan atau gambar pemandangan atau ya terserah anda nantinya ya isinya boleh bebas kemudian konten atau isi tentang narasi produk anda nah jadi nanti kalimat apa saja yang mau anda sajikan disini silakan kemudian ini foto tentang anda atau produk atau gambar apa saja bahkan boleh video silakan ya nah kemudian ini copyright penciptaan di tahun sekarang lalu ada web unidad atau anda ganti web yang lain atau nama anda atau nomor ap anda atau email anda silakan oke nah bagaimana bentuk file html ini kita lihat sebentar pen notepad ya sebentar saya set kembali nah ini isinya notepad nya anda lihat nanti dia terhubung dengan style CSS seperti ini jadi jangan dihapus kalau anda mengganti nama style berarti di luarnya harus diganti di dalam harus diganti CSS nya jangan dirubah oke kemudian ini mark you ini harusnya jalan nih kenapa tidak jalan tadi ini selamat belajar desain web pada praktikum HPS ya harusnya jalan itu kenapa tidak jalan dia nanti dicek kembali kemudian ada lagi yang harus anda perhatikan oh ya sorry saya yang buka ini copy satu ya saya buka saya sebentar harusnya yang saya buka 61 oke oke saya ulang kembali salah buka tadi ini pratikum HPS ke-6 judul dari jendela style ini tetap ada jangan diganggu kalau diganggu anda harus paham menggantinya ya kemudian ini pratikum APS kelas 5 SA12 nah ini kaki lima ini ganti nih misalnya nanti anda lihat perubahannya lalu ini macam-macam produk ya ini terserah anda nanti kalimatnya apa maunya ya ya kemudian isi atau konten boleh anda isi apa maunya yang ini termasuk kalimatnya ya kemudian isi yang sebelah kanan tentang anda silahkan nah kemudian ini juga silahkan ya nah ini saya save apa perubahannya save saja ya nah lalu saya jalankan lagi yang 61 kita lihat ini 61 tadi apa yang merubah kalau kita merubah klik refresh saja nah ini yang merubah yang lain tidak saya merubah jadi anda nanti mau merubah silahkan sorry ada kelihatan nih set saya tidak Pak tidak Pak nah ini dia yang sudah saya merubah ya ini yang saya merubah ini tidak saya merubah ya silahkan anda ganti nanti anda isi foto anda yang lainnya silahkan disitu soal warna nanti anda merubah di stylenya itu nah nanti kalau soal warna anda bisa mencari saya sebentar di google nah google ini demo saya dilihat google nah ketika nanti kode warna kode warna pada HTML nah gitu aja nah kode warna ini kode-kode warna ini ice blue ini kodenya jadi anda tinggal melihat ada kelihatan anda saya google google search saya ada ya ada Pak nah lihat disini kode-kodenya ya ini kodenya warna apa maunya silahkan nanti ya tinggal ambil kode ini copy kan ganti nah menggantinya dimana saya buka dulu saya buka dulu share style-nya nah style ini saya open sebentar sebentar saya share kembali nah ini yang saya buka itu ini nama file-nya style ya nah mana yang mau anda ganti lihat warna ini warna background nah ini nanti kode ini ini warna apa tadi ini kemudian ini warna background kode ini nanti cari artikan ini kode background juga crash A6 F9 cari nanti ini juga crash F6 F nah itu nah jadi warna itu nanti sesuaikan anda masukkan dengan backgroundnya itu apa kodenya selesai nanti simpan saya nggak mengganti nanti anda tinggal ngambil sesuai selera anda ok save nah itu demo yang pertama belum ada isi hanya merubah sedikit baru ok bisa dipahami mencari warna segala macam cara merubahnya sudah tahu dimana harus kita rubah kalau merubah warna background di file style kalau merubah text dan segala macam di file html siap bisa dimengerti yang pertama ya bisa pak ok dia gampang mengganti-ganti kuncinya saya stop saya lanjut ke yang kedua yang kedua hasilnya hasil yang kedua sebentar nah ini hasil yang kedua selamat belajar lagi desain web pada pratikum kelasnya berapa ini APS ya ok nah ini textnya anda isi ini yang latihan 1 edit 61 edit nah ini foto fotonya ini yang ada nanti bisa anda ganti ini kalimat ini juga bisa anda ganti nah cara mengganti ini gimana saya stop tentunya buka edit 61 notepadnya ini ya nah ini ok style-nya tadi ini lagi kemudian selamat belajar pratikum APS saya kasih kelas anda 5 SA12 ok lihat nanti perubahannya ok menu kemudian konten ya apa isinya nah ini lihat ya start begitu klik menu starter dia keluar ini starter ini ke sini dia 7 menu cost main cost dia menuju ke sini menu di search menuju dia ke sini ya nah untuk menu statusnya saya ganti ini misalnya ini artabak mesir ini nasi goreng sate sate kambing eh mie rebus nah jadi ini tadi dari start ini ya nah anda bisa aja nanti ini mengganti misalnya kubang yuda nah ini juga kubang saya buat kubang aja oke nah itu sudah saya ganti nanti diperhatikan lalu ada gambar mau saya ganti juga mana gambar nah ini ingat untuk gambar ya ini malin tadi ya saya mau ganti sebentar foto mimbar foto mimbar oke ini hike nya 500 saya buat agak penuh kalau tadi enggak ya saya save saja lalu saya stop ini saya refresh nanti ini lihat perubahannya ya nah ini apa yang berubah ini belum saya refresh ini gambar-gambar maling kundang ya nanti saya ada yang ini tadi martabak mesir saya ubah nah sekarang anda perhatikan saya refresh klik refresh ini reload atau refresh nah ini ini foto saya ini martabak mesir ini kubang tadi ya oke bisa dipahami anda bisa mengganti ganti sesuai dengan kehendak anda ada pertanyaan tak cukup jelas suci Azara ada pertanyaan tidak pak silahkan anda coba mengganti ya ini yang sudah saya lakukan yang saya lakukan dari pengantian foto ini kalimat di atas warna belum saya coba mengganti ya nanti anda bisa coba ganti sesuai dengan selera kemudian ini tadi kubang hayuda saya buat ini yang keluar matabak mesir nasi goreng sate kambing mie rebus sesuai itu ganti nanti jadi kita kalau klik di search dia menuju ke sini sebenarnya kalau back to top dia kembali ke sini ya harusnya seperti itu ya nah itu yang enam satu edit kalau nggak ada pertanyaan saya stop nah itu lo diperhatikan untuk yang itu oke kita lanjut ya apa untuk bahannya di Moodle belum ada lagi pak untuk bahan desain 2 nya pak belum masuk lagi belum pak nanti saya lihat saya ulang ya atau di WA di WA udah saya kirim kan belum juga pak di WA baru belum juga pak nanti saya ulang setelah ini tunggu ya pak terima kasih pak ya oke lalu berikut latihan yang ke ini lagi jadi yang enam satu enam copy satu sudah enam dua apa hasilnya kita lihat sebentar nah sudah keluar enam dua Wafa sudah keluar enam dua belum pak oke saya stop dulu nah ini enam dua sudah keluar sudah tampil masih loading pak oh loading ya tergantung di setempat udah tergantung jaringan masing-masing ya iya pak nah ini dia yang tampilan yang berikut jadi ini logo unida tadi silahkan cari logo yang lain header nanti isinya apa menu silahkan diganti ini pencarian kalau jalan internet silahkan ini login nanti login nomor BP nama silahkan aja atau password apa silahkan anda buat kemudian berita satu kami belajar marketing ya ceritanya silahkan anda buat mau pakai gambar bagaimana berita dua kami sedang belajar praktikum buat kue mau videonya anda buat disini silahkan kalau berita sedang cari baju lebaran silahkan anda cari buat disini oke jadi boleh berita kalimat boleh foto boleh gambar boleh apa saja dengan catatan anda harus paham ini kenapa foto terlalu besar nanti ya ukurannya ini berapa mau kita buat di latihan enam satu tadi kan sudah ada itu berapa ukurannya berapa tinggi berapa lebarnya ya kalau terlalu besar nanti diperkecil terlalu kecil diperbesar oke ini latihan berapa tadi namanya 6.2 edit ya oke notepadnya silahkan anda buka juga nanti setelah saya kirim jadi saya hanya melihatkan hasil yang seperti ini anda bisa mengganti-ganti aja nanti lagi oke oke saya lanjut saya stop ini lanjut ke 6.3 nah untuk 6.3 ini seperti ini lihat berjalan seperti ini ya mark you jauh berjalan ya warna silahkan ganti hidangan hidangan satu dibuat teks boleh gambar boleh tidak harus hidangan silahkan anda berkreasi ini body ini isinya apa pak tergantung anda ya nah jadi mau apa saja yang mau anda sajikan silahkan gambar foto video teks pokoknya anda bisa membuat tampilan yang ada di sini oke itu yang ada di situ nah ini terhubung dengan style anonya nanti apa kalau ini notepadnya kita lihat sebentar 6.3 notepadnya terhubung dengan style berapa 6.3 nah 6.3 dia tidak terhubung dengan style kode sekian ya yang 6.2 edit yang ada terhubung nah dilihat 6.2 edit ya style 3.2 ini dia ini style 3.2 itu nanti terhubung dengan ini nah apa pula yang mau anda ganti silahkan ya nanti ini menu pencarian anda buat dengan share atau apa silahkan mana yang harus anda ganti itu diperhatikan ya jangan instruksi kalau instruksi jangan diganti ini instruksi ini jangan diganti teks instruksi nah kemudian ini logo yang diganti itu bukan ininya bukan ini tapi yang kita ganti logo ini kalau anda mau pakai logo atau gambar tergantung anda jadi yang perlu anda ingat logo PNG ini nah itu yang harus anda pahami kemudian ini tadi Edul Fitri harusnya diganti ini lagi apa misalnya ini COVID-19 misalnya ini terus kontak persen silahkan mau diganti atau tetap berita 1 apa nah jadi boleh aja diganti ini informasi 1 sorry nah berita 2 juga boleh diganti dan seterusnya ya jadi ini tidak harus seperti ini ya nah ini pratikum e-marketing harusnya APS oke saya simpan save kita stop ini perubahannya sedikit aja yang saya rubah ya supaya anda paham nah lalu kita lihat tampilannya yang tampilan yang berikut bukan itu tunggu sebentar ini dia yang harus saya rubah tadi diperhatikan saya reload atau refresh nah ini keluar dia nah ini tampilannya jauh berbeda dimana salahnya tadi saya ini nah jadi ini bisa kacau nih nah itu yang dirubah kembali oke jadi 6.2 dirubah kembali gimana saya salah tadi itu oke yang benarnya nanti saya kirim ya ini yang tersalah ini oke oke jadi cuma itu latihan anda yang harus anda pahami yang perlu saya ingatkan kembali ini isi data filenya nanti diperhatikan ya ada kelihatan isi filenya ada pak jadi foto ini masukkan foto anda sendiri jangan foto saya ya boleh anda contoh dulu jadi anda kerjakan latihan 6.1 6.1 copy 6.2 edit 6.3 aja kemudian logo kalau mau ganti logo silahkan ini foto pemandangan saya tadi juga style dan style 3.2 nah itu yang harus ada nah apa yang anda ganti tentu sesuaikan dengan keinginan anda oke nah itu dasarnya lalu tadi kalau mau ganti warna di style-style ini nah cari yang ganti warna tadi saya sudah bantu dengan ini di Google tadi sudah saya ini kan tergantung anda nanti ya mencarinya ya saya aktifkan Google saya kembali nah ini warna cari warna ini kode warna berapa nah kalau ragu tinggal copy paste aja nanti lagi ya nah itu dia yang harus anda pahami ini hasil warnanya ini copy paste nah itu masukkan warnanya oke nah itu warna ya nah kemudian ukuran kotak juga harus anda perhatikan tadi jadi ada yang mana ini tolong diingat nah ini tadi ukuran vertikalnya pendek lalu saya tambah jadi 500 jadi bayangkan ini 250 lebar 300 tingginya jadi kalau anda masukkan di layang-layang lain nanti perhatikan masalah foto dan apanya itu ukurannya itu tadi oke nah itu keterangan saya sampai sore ini ada pertanyaan nah kalau tidak silahkan anda kreasi saya kirim file-nya ya absen jangan lupa isi di portal dari unida.ac.id ya pada saat sekarang lalu pengiriman tugas pengiriman tugas nanti di sim unida.ac.id ya di zip ya jangan lupa di zip oke kalau tidak ada pertanyaan saya akan rekam dan hasil rekaman saya kirim kemudian file yang diminta tadi saya kirim juga oke saya ditunggu ya selamat belajar dan selamat mencoba bye 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 bye